Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kali ini dan di tempat saya ada Samsung Galaxy Clock Prime HP yang cukup mirip sih seperti J2 Prime dan sebelumnya saya mohon maaf ya kalau yang rekam ini kondisinya kurang kondusif karena ini HP pinjeman HP teman dan saya ingin review dan ingin share ke teman-teman kalau ada loh HP yang sekembaran dengan J2 Prime namanya Clock Prime 4G nah HPnya bisa dilihat seperti ini untuk bentuknya Samsung banget ya ini ada tombol home terukurannya berapa ya 5, berapa gitu di bagian kanan ada tombol power yang kayak udah mau rata sama bodinya ya karena saya kan dia belinya bagian atas ada headset sebelah kiri ini ada headset lalu ada volume naik dan turun di bagian belakang ada ini di belakangan ini ada kamera eh bukan ada LED flat kamera dan juga speaker di bagian bawah ada ini apa sih namanya ya bahwa ini eh lemah charger dan microphone nah HP ini teman saya beli sekitar 500 dan HP ini cukup bagus baterainya masih aman walau dia keluaran lama tapi masih cukup worth it kalau kita pakai zaman sekarang saya nggak tahu persis Androidnya berapa belum sempat saya cek dan HP ini saya bilang cukup ringan simple seperti j2 Pro ukurannya saya persisnya nggak tahu ya ukurannya 5, berapa tapi mirip seperti j2 Pro ini yang varian warna hitam RAM 1,5 internal storage 8giga nah saya bilang HP ini cukup enak cuman layarnya kurang enak banget kalau bahasa berbeda karena udah kebiasaan pakai HP yang sekarang ketika pakai HP jam yang dulu agak susah oke saya akan kasih tunjuk mohon maaf ini saya taruh di lantai nah seperti ini penampakannya ini ada untuk navigasi ini cuman bisa pakai eh English language nggak bisa pakai Indonesia language nggak tahu kenapa eh jadi dia kalau kita pasang ada meanti itu dia nggak mau bukan nggak mau ya kurang enak gitu kurang bagus gitu kurang bagus tapi lebih kurang cocok kita nah saya akan coba ngajak untuk navigasi ini seperti ini untuk kalau topiknya saya pakai dockback fight over yang saya pakai sekarang karena lebih ringan di HP ini 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 seperti ini biar setting setting seperti ini ini saya pakai tangan satu ya teman-teman ya setting setting terus ada connected WiFi Bluetooth tetrain dan portable hotspot AirPlay mode ini penampakannya seperti Samsung Galaxy J2 Prime nah ini saya tanggungkan topiknya seperti ini kelihatan nggak ya nah ini biasanya sih cocoknya dipakai emak-emak ya yang enggak terlalu suka foto atau bapak-bapak yang ya sebetulnya penting punya WhatsApp lah ini cocoknya ini ya seperti klarknya seperti j2 Prime atau j3 lah ya itu tapi lebih mana ya saya bilang tuh bodinya bagus cuman apa ya kayak tombol power ini nih tombol power ini agak kayak nyatu dengan bodi tapi masih menjadi pencet nah ini masih bisa kita teman-teman dan kesimpulannya HP ini bagus aksesnya cuman 80% dan masih enak kalau dipakai untuk sekarang tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 Selamat Tahun Baru ya buat teman-teman yang merayakan tahun baru dan kita aja sih enggak ada yang bisa saya komentar dari HP ini cuman satu titik kalau teman-teman ingin beli HP ini sangat worth it tapi perlu diingat ini RAMnya kecil internalnya kecil HPnya kecil dan custom OS nya OS lama bukan OS baru kita teman-teman tapi kalau teman-teman ingin beli ya bagus gitu enggak papa teman perlu diingat ya enggak ada bahasa Indonesia teman-teman bahasa Inggris dan alhamdulillah sih ada bahasa Inggris United United States nggak ada bahasa kalau enggak ada pakai bahasa Inggris itu walaupun enak banget gitu teman-teman dan kesimpulannya pakai HPnya bagus masih jalan OS masih aman baterai awet body bagus saya saya apresiasi buat yang beli HP ini kita aja kali ya untuk review singkat HP ini mudah-mudahan bermanfaat like kalau suka kita ketemu di next video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu di next video terima kasih kita ketemu di next video terima kasih